Saya kira apa yang sedang tumbuh dan muncul dalam panggung kekuasaan politik dan ekonomi kita Itu lebih politik dan ekonomi yang berwajah Leviathan tadi itu Monster yang bisa menghisap kita semuanya, monster laut yang bisa menghisap kita Dan saya kira kasus Kulkar itu menjadi indikasi politik yang Leviathan tadi itu Sekarang ini mas kalau kita lihat politik dan pengusaha yang tuna moral dan juga rabun ayam tadi itu Itu kan mereka menggerus akses-akses ekonomi dan politik untuk kepentingan mereka Dan mereka mempersembahkan itu pada satu kekuasaan tunggal Nah ini kan yang perlu saya kira kita koreksi Sekarang kita nyaris seperti anak ayam kehilangan induknya mas Jadi tidak ada figur-figur intelektual, pemimpin-pemimpin moral, pemimpin bangsa kita Itu yang dengan apa namanya, intelektual standpoint mereka yang kuat itu menjadi pemimpin kita Oke teman budiman, jumpa lagi di Back to BDM Hari ini bulan ini adalah bulan Agustus, bulan di mana bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 Tapi banyak juga pertanyaan-pertanyaan nakal dan penyataan-penyataan yang lebih kritis Benarkah kita sudah merdeka? Merdeka dari apa? Ketika kemiskinan masih ada, ketika korupsi masih merajalela Hari ini saya kedatangan tamu, Direktur Eksekutif Ma'arif Institut Andar Nur Bowo Ma'arif Institut adalah lembaga yang didirikan oleh mantan Ketua Umum EP Muhammadiyah Ahmad Buya Syafi'i Ma'arif Andar adalah Direktur Eksekutif yang ketujuh di Ma'arif Institut Yang tentunya boleh disebut sebagai anak ideologis dari Buya Syafi'i Ma'arif Mas Andar, bagaimana kabar? Sehat ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah Mas Budiman Ini betul, Direktur Eksekutif Ma'arif Institut yang ketujuh ya? Ketujuh, betul. Yang pertama Kang Muslim Abdurrahman Kemudian Mas Abdurrahim Huzali Kemudian Mas Raja Juli Antoni Mas Fazia Rezaul Haq Terus Teras Muhammad Teras Terus kemudian Mas Rohim kembali dan saya Oke, kalau lihat trennya ya Mas Raja Juli Antoni sekarang menjadi wamen Jadi wamen bubarian Kan juga menjadi Menteri Lingkungan Hidup Betul, betul, betul Lalu Fajar juga berada di lingkaran kekuasaan Istana, betul Ma'arif jadi semacam tangga menuju kekuasaan Saya tidak punya Saya tidak paham ya artinya apakah Ma'arif itu punya tangga atau tidak Tetapi yang jelas Ma'arif itu didirikan sebagai sebuah lembaga Advokasi, kajian, riset Yang punya semangat progresif Karena apa? Didirikan oleh Buya Mas Yafi Ma'arif Beliau dikenal sebagai seorang intelektual dan seorang tipis Yang pikiran-pikiran bisa kita baca Bisa kita renungkan Mempunyai pikiran-pikiran yang kritis Anda menyebut ada sebuah pikiran-pikiran yang kritis Jadi Ahmad Syafi'i Ma'arif itu disebut oleh Alois Agus Nugro sebagai muazzin Muazzin bangsa Intelektual yang kritis yang selalu menggedor-gedor Ketika ada ketidakadilan Ketika ada ketidakadilan Selalu berteriak Dan beberapa artikelnya itu ada di kompas Sangat luar biasa Misalnya Buya pernah menulis Mentereng di luar remuk di dalam Artikelnya Buya Lalu kemudian Indonesia 2050 Seperti apa? Itulah proyeksi Buya Indonesia 2050 Lalu kemudian ada juga artikel Buya Borok Itu kian mengapung Itu adalah artikel-artikel kritis Yang ada di harian kompas Yang ditulis oleh Buya Syafi'i Ma'arif Kita coba lihat ya Salah satu artikelnya Buya dengan penduduk 241 juta Indonesia telah keteteran oleh berbagai masalah Pada tahun 2050 Jika Rahim Nusantara gagal melahirkan para negarawan Dengan wawasan yang jauh menembus ke depan Karena yang berkelian adalah politisi rahun ayam Plus pengusaha tunam moral Anda bisa membayangkan kira-kira Seperti apa Indonesia pada tahun itu Itu adalah artikel Buya Syafi'i di kompas Ada politisi rahun ayam Anda sependapat bahwa artikel Buya itu masih juga ada sampai sekarang? Saya kira artikel itu perennial Perennial Artinya sampai sekarang masih relevan Itu kan kalau tidak salah artikel itu 10 tahun lalu ditulis Di kompas Yang beliau itu menulis dalam keadaan gelisah Melihat kondisi bangsa Setelah reformasi Tetapi justru yang muncul adalah politisi tunam moral Ini kan satu diksi yang sangat menghentak ya Kesadaran kita Bahwa ternyata polisi-polisi kita Hasil reformasi itu Politisi yang tunam moral Politisi yang rahun ayam Ini Menjadi pengingat kita Bahwa polisi-polisi kita itu bukan orang yang visioner Bukan orang yang punya moralitas yang adiluhung Tetapi justru politisi yang hanya Bertungkus lumus dengan kekuasaan Yang kekuasaan itu hanya untuk kekuasaan sendiri Bukan untuk kesejahteraan masyarakat Nah ini kan yang menjadi kegelisahan Buya Seorang Buya Syafi'i Ma'rib Yang saat itu beliau mengatakan Saya usia 176 tahun Tetapi saya gelisah Bahkan sering dikritik Saya itu pesimis melihat bangsa Indonesia Melihat masa depan negara Republik Indonesia Tetapi dia mengatakan Bahwa justru pesimisme saya Kegelisahan saya itu Itu ingin menyadarkan publik Saya yang sudah sepuh Dia mengatakan Ya silahkan saja Anda mengkritik saya Tetapi inilah apa yang saya terjadi Saya tulus mencinta Indonesia Jadi kegelisahan Buya Syafi'i Ma'rib Ini kegelisahan kita semuanya sebenarnya Cuma seringkali kita kurang-kurang kritis Sebagaimana Buya Syafi'i Melontarkan kegelisahan-kelisahannya Melalui tulisan-tulisan dia Maupun ceramah-ceramah dia Sebenarnya kan diksinya juga agak mengejutkan Ya Politisi Rabunayan Rabunayan Dia tidak bisa melihat Indonesia Jauh ke depan Yang penting adalah How to get the power Kecepat mungkin Masa depan adalah jauh Lalu kemudian Pengusaha yang tuna moral Itu perennial Jadi kalau Andar sebagai anak ideologis dari Buya Apakah dua faktor ini Politisi dan pengusaha juga masih ada sekarang Saya kira masih ada Justru saat sekarang ini kita melihat Bagaimana politisi dan pengusaha itu Mereka berkonfekensi Mereka bersatu untuk apa yang disebut dengan kekuasaan tadi itu Kekuasaan politik dan ekonomi Yang mungkin bisa kita katakan tanpa batas Karena batas-batas demokrasi Mereka terobos Mereka terabas Yang mereka inginkan adalah Bahwa kekuasaan ekonomi dan politik ada di tangan mereka itu Nah konvergensi atau pertemuan Perjumpuan antara politisi Rabunayam dengan pengusaha tuna moral ini Ini yang akan berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia Buya Syafi Marib sudah mengingatkan kita Kalau misalnya politisi Rabunayam dan pengusaha tuna moral ini yang berkuasa Memimpin kita Maka tahun 2050 itu kita nggak tahu Anak cucu kita nanti bagaimana nasibnya Sekarang aja kita sudah merasakan kegelisahan yang luar biasa Apalagi nanti Oke Ini kan politisi dan pengusaha menyatu Kalau kita coba pakai trias politika Sekaranglah eksekutif Kemudian legislatif Yudikatif Ini kan cabang kekuasaan yang sekarang juga Orang melihat dikontrol oleh satu tangan Kalau ini bertambah lagi dengan pengusaha Ini betul-betul empat cabang kekuasaan Yang muncul dan digenggam dalam satu tangan Satu tangan Jadi demokrasi kalau kita lihat itu kan division of labor Jadi pembagian kewenangan masing-masing Karena kewenangan otoritas itu Kalau disatukan dalam satu tangan Itu berbahaya mas Itu bukan demokrasi Tetapi otokrasi Otoritarianisme Atau pemerintahan yang ditaktor dan totaliter Misalnya yang dalam sejarah Kita bisa lihat di sejarah Eropa Terus kemudian di Amerika juga dulu pernah Terus kemudian di Indonesia kita juga pernah mengalami itu Jadi kekuasaan tanpa batas Dimana cabang-cabang kekuasaan atau otoritas tadi itu Berada dalam satu genggaman Nah reformasi itu kan satu koreksi sejarah Dari bangsa Indonesia setelah merdeka Jadi ketika misalnya udah lama dan baru kecenderungannya itu Satu kekuasaan kewenangan itu pada satu tangan Sehingga menyebabkan otoritarianisme Totalitarianisme dan matinya demokrasi Meskipun atas nama demokrasi Udah lama misalnya demokrasi terpimpin Kemudian baru-baru demokrasi pansasila Tapi pada faktanya Ini kan terpusatnya kekuasaan pada satu tangan Nah reformasi itu koreksi sejarah itu Nah sebenarnya kita sudah benar mas Ketika dua dekade lalu Kita semuanya itu sudah Sudah bersepakat untuk mengadopsi demokrasi Supaya terjadi pembagian kekuasaan Kewenangan tidak ada Tidak ada terpusatnya satu Kekuasaan itu pada satu tangan Tetapi yang terjadi sekarang itu memang Memang tidak mudah Ya untuk terus kita bersetuju Kemudian bersetia pada demokrasi Yang sudah kita pilih dua dekade lalu gitu Nah sekarang yang terjadi Makin kesini makin kesini Yang ditulis oleh Buya Syafi'i Dan saya kira para intelektual dan aktivis Yang masih mengimpikan Mengimajinasikan Indonesia demokratis Itu akan gelisah Dan dalam konteks ini kita harus Terus gelisah Bahkan di tengah-tengah pragmatisme Terpusatnya kekuasaan itu Kalau kita tidak gelisah itu Itu kita dipertanyakan Kadar intelektualitas kita Fakultas kreativitas dan inovasitas kita itu Dalam konteks Apa namanya Kehidupan yang lebih demokratis Mimpi kita tentang demokrasi Mimpi kita tentang Kesejahteraan bersama gitu Nah sekarang ini mas kalau kita lihat Politik dan pengusaha yang tuna moral Dan juga rabun ayam tadi itu Itu kan mereka Menggerus akses-akses Ekonomi dan politik Untuk kepentingan mereka Dan mereka Mempersembahkan itu Pada satu kekuasaan Tunggal Nah ini kan yang Yang perlu saya kira Kita koreksi Bahwa Bahwa berkaca dari sejarah Itu praktek kekuasaan seperti ini Tidak akan Tidak akan Pernah Lama Tidak akan bisa bertahan Dari aspirasi masyarakat Yang menginginkan Menginginkan Kesejahteraan Kemakmuran Dan juga Kehidupan yang lebih demokratis Andar Nurboa ini adalah Lulusan dari UIN Sunan Khalid Jogo di Jogja Kemudian Dia mengambil master di Perancis Dan mengambil PhD di Perancis Sehingga Selama 10 tahun Andar ini Belajar di Perancis Spesifiknya soal Ilmu politik Pak Andar Kalau tadi dilihat Apa namanya Berkumpulnya Cabang-cabang Kekuasaan Eksekutif Legislatif Yudikatif Dan pengusaha Dalam satu tangan Apakah berarti Indonesia itu Sekarang sedang Mengarah kepada Neototalitarisme Neototalitarisme Sedang mengarah ke sana mas Jadi kalau kita Baca ya Riset-riset Tulisan-tulisan Dari Pakar-pakar Politik Sosial Dan juga Saya kira ekonomi Kebudayaan kita Sejak paling tidak Sejak 2016 2017 Itu Kita sedang mengalami Apa yang disebut dengan Regresi demokrasi Atau Demokrasi Sedang mengalami Penurunan Bagaimana Kekuasaan itu Menggunakan Cabang-cabang Hukum Itu untuk Memperkuat Otoritarisme itu Jadi menggunakan Hukum untuk Kepentingan Elit oligarki Dan juga Plutokrasi Terus kemudian Makin kesini Makin Makin Kentara Bahwa Kekuasaan juga Mencoba Mengkonsolidikasikan Kewenangannya Otoritasnya Dengan menundukan Civil society Jadi Ormas 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 Sosial Keagamaan Itu sekarang Juga Dicoba Untuk Berada Dalam Satu Kontrol Satu Kendali Dari Kekuasaan Itu Dan Saya kira Ini Apa yang disampaikan Mas Budiman Tadi Sesuatu Hal Yang Patut Kita Koreksi Karena Demokrasi Tidak Mengenal Itu Demokrasi Mengenal Division of Labor Demokrasi Mengenal Check and Balance Ada Kekuasaan Tapi Juga Ada Oposisi Meskipun Ada yang Mengatakan Bahwa Indonesia Tidak Mengenal Oposisi Tidak Kalau kita Lihat Sejarah Sejarah Kekuasaan Di Nusantara Itu Kental Juga Dengan Oposisi Nah Oposisi Itu Tetap Ada Dalam Setiap Rejim Kekuasaan Tetapi Yang Menarik Adalah Bagaimana Di Indonesia Itu Oposisi Selalu Digerus Selalu Diberangus Dengan Berbagai Cara Ada cara Yang Keras Maupun Cara Yang Lunak Nah Saya Kira Dalam Konteks Sekarang Kalau kita Bandingkan Cara Kekuasaan Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Kelompok Oposisi Kelompok Seolus 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 Tiba Tiba Kita Berada Di Tengah Oh Ternyata Demokrasi Kita Tidak Seperti 20 Tahun Lalu Misalnya Di Awal Informasi Oh Misalnya Bermimpi Kebebasan Total Untuk Bermajinasi Menggunakan Kreatifitas Kita Dan Critical Thinking Kita Untuk Melihat Perhitungan Sosial Politik Yang Ada Di Sekeliling Kita Itu Ini kan Satu Hal Fenomena Yang Menurut Saya Itu Perlu Kita Sadari Dan Menurut Saya Meskipun Ini Secara Halus Tetapi Faktanya Sudah Kemana Kesana Kalau Kita Lihat Fenomena Minimal Dalam Kacamata Publik Pemerintahan Yang Sangat Populis Kebawah Dia Membagikan Bantuan Sosial Sehingga Kebutuhan Kebutuhan Dasar Dari Masyarakat Itu Bisa Diatasi Kemudian Pada Level Naik Sedikit Dengan Obring Menjadi Pejabat A Menjadi Komisaris B Dan Sbagainya Pada Level Ormas Juga Kemudian Diberikan Gratifikasi Konsesi Konsesi Ambang Ada Level Partai Politik Kemudian Duga Menggunakan Stake And Carrot Stake Kalau Ada Kasus Hukum Menjadi Alat Intimidasi Carrot At At Apakah Analisa Pinggir Jalan Menemukan Pembenaran Teoretiknya Menurut Anda Beberapa Tahun Terakhir Memang Analisa Pinggir Jalan Seperti Itu Kesadaran Publik Kita Menangkap Sinyal Adanya Regresi Demokrasi Demokrasi Semakin Menurun Kebebasan Berpendapat Berserikat Semakin Dikontrol Atau Dipatasi Dengan Cara Lunak Maupun Cara Yang Tidak Lunak Nah Saya Kira Itu Pendapat Yang Lazim Dalam Konteks Sekarang Dan Artinya Bahwa Kesadaran Publik Kita Masih Berada Dalam Kesadaran Yang Utuk Kalau Misalnya Tidak Ada Kesadaran Seperti Itu Bahkan Ada Normalisasi Terhadap Apa yang Setengah Terjadi Kita Harus Pertanya Apakah Kita Memang Betul-betul Masih Diberi Kewarasan Publik Yang Bagus Ataukah Tidak Tapi Untungnya Seperti Itu Nah Kalau Menurut Saya Sebenarnya Kekuasaan Itu Penting Mas Politik Itu Penting Ekonomi Juga Penting Kemudian Masyarakat Sibir Juga Penting Nah Masyarakat Kenapa Melihat Bahwa Apa yang Sekarang Terjadi Itu Justru Bertentangan Dengan Aspirasi Publik Atau Bertentangan Dengan Kesadaran Yang Muncul Dalam Benak Publik Itu Karena Melihat Bahwa Kekuasaan Yang Sekarang Ini Itu Belum Mementaskan Mereka Belum Memantaskan Mereka Sebagai Manusia Indonesia Belum Mementaskan Mereka Secara Ekonomi Belum Membuat Mereka Itu Menikmati Apa yang Sebut Dengan Kesejahteraan Tadi Itu Nah Indonesia Sudah Merdeka 79 Tahun Kemudian Reformasi Sejak 98 Ada Harapan Harapan Itu Di Tengah Masyarakat Tetapi Tampaknya Makin Kesini Makin Kesini Apa Yang Di Pertontonkan Oleh Elit Kita Itu Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Aspirasi Bertentangan Dengan Kebutuhan Real Yang Yang Di Yang Di Yang Diidamkan Oleh Masyarakat Masyarakat Mungkin 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 Makan Diberi Offering Diberi Semacam Sesajen Sesajen Politik Tiap Pemilu Pintas Elektoral Kita Tetapi Tetapi Itu Sesuatu Yang Sifatnya Itu Apa Namanya Bertentangan Dengan Tujuan Dari Politik Itu Tujuan Dari Demokrasi Itu Tujuan Politik Pada Dasar Sesuatu Yang Adiluhung Politik Itu Sesuatu Yang Bersifat Value Moral Kesejahteraan Umum Sumum Bonum Jadi Kemaslahan Publik Atau Kebaikan Publik Tetapi Dengan Praktek Yang Kita Temui Kita Jumpai Jelang Jelang Elektoral Misalnya Kemarin Pemilu 2004 Terus Kemudian Sekarang Ini Kita Menghadapi Belkada Lagi Lagi-lagi Rakyat Kita Itu Hanya Diberi Sesajen Sesajen Bukan Sesuatu Yang Bersifat Fundamental Bagi Kesejahteraan Dan Kemuruan Publik Karena Akses Politik Dan Ekonomi Kita Itu Dikuasai Oleh Sekelintir Orang Saja Mas Sandar Jadi Kalau Dilihat Begitu Cepat Perubahan Perubahan Yang Terjadi 2-5 Tahun Reformasi Semuanya Berubah Dari Sesuatu Yang Demokratis Kebebasan Berpendapat Kebebasan Berserikat Liberasi Partai Politik Ini Menjelang Tahun Kedua Pulihan Terjadi Semuanya Menjadi Apa Incorporated Demokrasi Demokrasi Yang Terkelola Dengan Mungkin Sama Dengan Hulu Era Soekarno Demokrasi Terpimpin Jadi Siapa Yang Boleh Maju Siapa Yang Boleh Mundur Itu Ditentukan Oleh Orang Orang Yang Memang Tidak Tampak Rakyat Hanya Yang Memilih Saja Kalau Mau Potak Kosong Potak Kosong Pilih Mau Kalau Enggak Ini Kejadian Ini Memang Baik Orkestrasi Memang Begitu Atau Memang Ini Aksi Reaksi Saja Saya Melihat Itu Bagian Dari Desain Juga Desain Karena Misalnya Tahun 2005 Itu Kan Sudah Counter Dari Gerakan Reformasi Jadi Misalnya Kelompok Yang Selama Ini Direformasi Misalnya Kelompok Militer Misalnya Itu Tahun 2005 Itu Kan Mereka Sudah Mulai Masuk Lagi Ke Panggung Sosial Politik Kita Tapi Kemudian Saat Itu CSO Civil Society Organization LSM LSM Kemudian Kelompok Kelompok Sipil Agama Itu Juga Masih Melihat Bahwa Indonesia Tidak Bisa Kembali Kepada Masa Lalu Indonesia Sudah 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 Demokrasi Demokrasi Itu Tentu Ada Aturan Main Bahwa Sipil Itu Tetap Menjadi Menjadi Penting Dalam Konteks Panggung Kewasan Kita Bukan Militer Lagi Maka Pada Saat Itu Masih Ada Konter Balik Kemudian Tahun 2012 Rancangan Undang Undang Kamanan Itu Juga Mau Comeback Lagi Itu Masih Perlawanan Dari Kelompok LSM Civil Society Itu Masih Cukup Tinggi Sehingga Rancangan Undang Kamanan Nasional Pada Saat Itu Kemudian Kembali Gagal Di Parlemen Nah Tetapi Dalam Beberapa Tahun Terakhir Kekuatan Kekuatan Itu Terasa Lumpuh Jadi Ketika Kelompok Kelompok Sipil Ini Sudah Gilangan Induk Mungkin Ini Juga Berbarengan Atau Siring Dengan Menghilang Atau Sirenanya Para Pemikir-pemikir Intelektual Progresif Seperti Buya Masyafi Ma'arif Kemudian Gusdur Abdur Rahman Wahid Kemudian Ada Cak Nur Yang Dulu Memberikan Pedoman Atau Kompas Ini Bangsa Indonesia Kesana Mereka Juga Keras Buya Masyafi Ma'arif Pada Tahun 10 Tahun Lalu Atau Ketika Beliau Menulis Tentang Mentereng Di Luar Kemudian Memuk Di Dalam Itu Tahun 2021 Itu kan Belum Masih Sehat Setahun Kemudian Belum Meninggal Itu Artinya Masih Ada Pemimpin Pemimpin Intelektual Kita Yang Memberikan Kompas Memberikan Bimbingan Arahan Ini Loh Kesana Dan Mereka Ini Mereka Ini Punya Punya Kekuatan Yang Luar Biasa Di Apresiasi Bahkan Pandan Perni Segani Sehingga Upaya Upaya Untuk Untuk Menterobos Dan Juga Menerabas Demokrasi Tadi itu Bisa Digagalkan Tapi Sekarang Sekarang Kita Nyaris Seperti Anak Ayam Gila Induknya Mas Jadi Tidak Ada Figur Intelektual Pemimpin Pemimpin Moral Pemimpin Bangsa Kita Itu Yang Dengan Intelektual Stand Standpoint Mereka Yang kuat Itu Menjadi Menjadi Pemimpin Kita Nah Akhirnya Apa Mas Akhirnya Karena Kita Kehilangan Arah Tadi Kelompok Kelompok Civil Society Kelompok Kelompok Intelektual Akademisi Ya Mereka Punya Suara Suara Kritis Tapi Hanya Ngomel Mas Hanya Ngomel Saja Gitu Ya Tetapi Tidak Ada Gerakan Yang Menyatu Yang Bisa Melawan Dari Apa Yang Disebut Dengan Musuh Demokrasi Tadi Mas Mas Kalau kita Lihat Peristiwa 98 Ketika Masih Ada Di Jalan Itu Ada 6 Tuntutan Reformasi Yang Pertama Pengadilan Terhadap Mantan Presiden Suara Yang Faktor Sampai Sekarang Tidak Terjadi Kemudian Berantas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Yang Sekarang Kelihatannya Itu Muncul Lagi Nepotisme Di Berbagai Tempat Yang Ketiga Adalah Tegakkan Supremasi Hukum Menurut Berbagai Survei Supremasi Hukum Yang Paling Bermasalah Yang Tempat Adalah Amandemen Konstitusi Itu Masih Ada Meskipun Sekarang Ada Keinginan Lagi Melakukan Re-amandemen Kemudian Adalah Otonomi Daerah Yang Di Beberapa Tempat Melalui Omnibus Law Itu Juga Mulai Ditarik Ke Resentralisasinya Kalau Lihat Data Itu Apakah Dan Yang Kenam Adalah Soal Akhiri Dwi Fungsi Abril Yang Sekarang Sudah Muncul Lagi Lewat Multifungsi Bukan Dwi Fungsi Bukan Dwi Fungsi Apakah Ini Berarti Re-warm Itu Telah Berakhir Tergantung Kita Kalau Misalnya Kita Bercermin Dari Revolusi Perancis Tahun 1789 Itu Ada Harapan Baru Di Monarki Itu Betul-betul Hilang Tetapi Kemudian Dengan Muncul Napoleon Bonaparte Yang Saat Itu Menjadi Harapan Dari Perancis Yang Baru Itu Justru Mengembalikan Regim Kekaisaran Ke Perancis Maka Perancis Yang Awalnya Mengadopsi Demokrasi Meninggalkan Kerajaan Yang Absolut Kemudian Dikembalikan Oleh Seorang Napoleon Bonaparte Kepada Sistem Kekaisaran Maka Setelah Itu Perancis Kembali Ke Sistem Monarki Tetapi Setelah Itu Monarki Napoleon Bonaparte Sampai Kepada Keponakannya Itu Kemudian Perancis Kembali Lagi Kembali Kepada Real Kepada Demokrasi Kembali Kepada Spirit Revolusi Perancis 1789 Maka Perancis Terus Memperbaiki Diri Dan Kemudian Mengadopsi Demokrasi Dan Saya kira Bercermin dari Sejarah Bangsa lain Misalnya Reformasi Di Indonesia Atau Penegakan Demokrasi Di Indonesia Itu Juga Mengalami Hal Yang Sama Meskipun Sejarah Masih-masih Bangsa Berbeda Tetapi Sekarang Kita Sedang Mengalami Males Tadi Males Demokratik Sekarang Ini Mungkin Mirip Seperti Di Perancis Setelah 10 tahun 20 tahun Kemudian Kembali Kepada Otoritarianisme Kita Sekarang Sedang Menuju Ke Sana Nah Ini Tergantung Kepada Kita Tergantung Kepada Kaum Intelektual Kalau Emil Zola Itu Pada Saat Itu Kan Ada Opsir Yahudi Yang Dituduh Sebagai Mata-mata Perancis Tapi Kemudian Emil Zola Mengatakan Tidak Dia Bukan Mata-mata Dia Seorang Patriotik Meskipun Dia Yahudi Tapi Dia Cinta Mati Dengan Perancis Dan Sama Sekali Dia Tidak Menjual Rasanya Perancis Maka Tulisan Emil Zola Itu Sebagai Momentum Apa yang disebut dengan Intelektual Momentum Lahirnya Apa yang disebut dengan Intelektual Jadi Intelektual Itu adalah Mereka Apapun Profesinya Apapun Minatnya Tetapi Mereka yang Mereka yang Mau Berteriak Lantang Menyuarakan Kebenaran Dan Memihak Kepada Seru Sekalian Umat Manusia Itulah Intelektual Jadi Tergantung Kalau kita Sekarang Kaum Intelektual Kom Akademisi Kom Terdidik Yang Tercelakan Itu Diam Maka Kita Akan Kita Akan Kembali Kepada Masa-masa Yang Sudah kita Reform Masa-masa Yang Sudah kita Tinggalkan Nah Jadi Sekarang Sebenarnya Adalah Kuat-kuatan Ini Mas Jadi Ketika Kaum Intelektual Terpecerah Benar Dispersal Tercereberai Mereka Ngomel Ngedumel Tetapi Dumelannya Tidak Menyatu Menjadi Sebuah Gerakan Yang Positif Bagi Bagi Penegakan Demokrasi Dan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Publik Nah Nanti Kekuatan-kekuatan Yang Anti Demokrasi Ini Akan Memenangkan Pertempuran Ini Kira-kira Seperti itu Mas Jadi Tergantung Pada Pada Kom Intelektual Intelektual Yang Juga Aktivis Nurpolis Majid Seorang Intelektual Islam Yang Juga Seorang Pemikir Seorang Aktivis Ada Buya Syafi Mari Pimpinan Ormas Seorang Intelektual Dan Seorang Aktivis Lalu Profesor Azumadi Asra Lalu Gus Dur Ada Gabungan Antalah Intelektual Dan Aktivisme Nah Sekarang Ini Kelihatannya Betul Tidak Analisis Intelektual Intelektual Yang Berada Di Kampus Dengan Kerumitan Kerumitan Administratif Aktivis Yang Aktivis Juga Aktif Saja Ada Sebuah Link Betul Kita Agak Berbeda Dengan Dengan Di Barat Misalnya Sekarang Ini Jadi Namanya Skolor Itu Mereka Ada Duduk Di Kampus Menurutkan Riset Di Ruang Dingin Hasil Hasil Sini Juga Dingin Objektif Yang Disebut Dengan Regime Objektifitas Tapi Dalam Konteks Indonesia Itu Kalau Kita Lihat Secara Intelektual Komter Didik Itu Justru Mereka Menggerakkan Republik Ini Mereka Yang Memerdekakan Republik Ini NU Muhammadiyah Katolik Dan Sebagainya Itu Lahir Dan Digerakkan Komter Intelektual Apalagi Dalam Konteks Kebangsaan Itu Mereka Itulah Yang Mereka Awalnya Dengan Pena Mereka Berasosiasi Berserikat Kemudian Mereka Mempunyai Mempunyai Satu Cita-cita Indonesia Yang Sama Kemudian Mereka Menyuarakan Dan Kemudian Dibalah Pada Kemerdekaan Tadi Itu Nah Jadi Sejarah Bangsa Indonesia Tidak Bisa Dilepaskan Dari Sejarah Intelektual Nah Kalau Sekarang Ini Komitelektual Itu Berada Dalam Ruang Dingin Laboratorium Mereka Mengisolasi Diri Untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Padahal Ilmu Pengetahuan Itu Kan Sebenarnya Ini Ini Debatable Ada yang Netral Dan tidak Netral Tapi Ilmu Pengetahuan Itu Yang Penting Adalah Bermanfaat Bagi Masyarakat Ilmu Pengetahuan Itu Kan Untuk Humanisme Kalau Ilmu Pengetahuan Untuk Diri Sendiri Itu Bukan Ilmu Pengetahuan Tetapi Kecenderungan Sekarang Itu Tentu Saja Ada Sistem Yang Memaksa Komitelektual Sekarang Kom Ademisi Menjadi Sosok-sosok Yang Dingin Sosok-sosok Yang Terisolasi Dalam Ruang-ruang Tertutup Ruang-ruang Ruang-ruang Intelektualisme Mereka Yang Sebenarnya Imajinatif Atau Mungkin Dalam Ruang-ruang Ego Chamber Mereka Sangarkan Mereka Sudah Menemukan Sesuatu Sudah Melahirkan Sesuatu Sudah Cukuplah Bagi Mereka Tapi Sebenarnya Itu Belum Karena Ada Realitas Sosial Politik Ekonomi Dan Kebedaan Kita Itu Yang Menu Membutuhkan Sumbang Sih Pikiran Dan Juga Energi Dan Juga Tenaga Mereka Untuk Untuk Memecahkannya Nah Kemarin Marib Institut Baru Minggu Hari Kamis Lalu Itu Kita Berdiskusi Tentang Pendidikan Kita Kufatis Pendidikan Di Indonesia Ini Juga Menurut Saya Seiring Dengan Regime Skopus Misalnya Yang Itu Betul-betul Menyebabkan Para Dosen Para Akademisi Dan Para Intelektual Kita Disibukan Dengan Administratif Dan Demokrasi Ini Juga Tidak Bisa Dilepaskan Dari Sistem Pendidikan Kita Yang Seiring Sejalan Berkelindahan Dengan Apa Yang Sebut Dengan Regime Birokrasi Yang Itu Apa Namanya Seiring Apa Namanya Seirama Dengan Apa Yang Sebut Dengan 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 Regresi Demokrasi Nah Jadi Sistem Politik Sekarang Itu Menciptakan Kaum Intelektual Itu Terjebak Pada Dunianya Masing-masing Pada Eco Chamber Masing-masing Sehingga Mereka Sakan-akan Merasa Sudah Menyampaikan Kebenaran Tetapi Kebenaran Itu Hanya Di Ruangnya Sendiri Nah Ini Yang Terjadi Sekarang Ini Kenapa Intelektual Kaum Cedik Pandai Itu Sakan-akan Itu Mereka Mereka Punya Suara Saya Yakin Intelektual Itu Masih Berbiak Pada Kebenaran Tetapi Mengalami Dispersal Mengalami Keterceriberaian Nah Sebenarnya Dalam Konteks Ini Kita Ini Sekarang Perlu Adanya Seorang Bridger Atau Bounder Yang Mungkin Seperti yang Tadi Sebutkan Mas Budiman Cahnur Gusdur Buya Shafi'i Mas Edi Yumarti Azra Itu Adalah Bridger Sekaligus Chamber Bridger Sekaligus Bounder Jadi mereka Menyatukan Kemudian Mereka Menyuarakan Dan mereka Itu Bisa Menjembatani Keragaman Pandangan Pandangan Di antara Komitelektual Karena Intelektual Kan tidak Satu Mas Ada Banyak Pendapat Itu Tapi Mereka Bisa Menyatukan Dan Dikreasi All Estate Atau Misalnya Banyak Orang Mengatakan Konsesi Tambah Yang Diberikan Pada NU Dan Muhammadiyah Itu Implemented Pasal 33 Tapi Bagaimana Dua Ormas Itu Masih Akan Tetap Bersikap Kritis Pada Ketua Itu Mas Jadi Kebetulan Dissertasi Saya Ngomong Tentang Relasi Negara Dan Agama Jadi Saya Melacak Dari akar Historisnya Jadi Sejak Kejaman Kesultanan Aceh Sampai Sekarang Jadi Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Itu Hubungan Yang Fluktuatif Rindu Dendam Benci Suka Kadang Saling Menaklukan Kira-kira Seperti Itu Nah Dalam Konteks Sekarang Dalam Konteks Sekarang Hubungan Yang Terjadi Tetap Hubungannya Masih Menaklukan Karena Di mata Kekuasan Agama Itu Menjadi Sesuatu Yang Bisa Menjadi Berkah Bagi Kekuasaan Sekaligus Bisa Jadi Momok Bagi Kekuasaan Amangkurat Satu Misalnya Kalau kita Lihat Jauh Itu Dulu Itu Melihat Agama Faktor Yang Bisa Menjadi Momok Bagi Kekuasaan Maka Amangkurat Satu Kebijakannya Adalah Melakukan Eksterminasi Terhadap Para Ulama Dan Santri Yang Beroposisi Nah Dalam Konteks Sejarah Indonesia Modulin Atau Dalam Beberapa Tahun Terakhir Menurut Analisa Disertasi Saya Melihat Bahwa Ada Keaktifan Dari pihak Negara Untuk Untuk Melakukan Kontrol Kontrol Terhadap Agama Dan Makhluknya Institusi Keagamaan Terutama Misalnya NU Dan Muhammadiyah Maka Apa yang Diwasanakan Oleh Dua Kekuatan Besar Misalnya NU Dan Muhammadiyah Misalnya Tentang Islam Moderat Itu Diterima Diadopsi Didukung Oleh Negara Dukungan Ini Dukungan Ini Dulu Dukungan Yang Katalah Netral Karena Ada Kepentingan Sama Misalnya Pada Masa Megawati Kemudian SBY Itu kan Kepentingannya Kita Melawan Radikalisme Melawan Ekstremisme Atas Nama Agama Atau Atas Nama Ideologi Apapun Tapi Belakangan Belakangan Mas Jadi Kepentingan Misalnya Promosi Moderasi Islam Atau Kemudian Diadopsi Oleh negara Menjadi Moderasi Beragama Itu Lebih Kepentingan Politik Untuk Mengakomodasi Bahkan Bukannya Mengakomodasi Mas Tapi Juga Melakukan Kooptasi Terhadap Kelompok Keagamaan Supaya Kelompok Agamaan Tidak Menjadi Oposan Bagi Kekuasaan Nah Dalam Dalam Penggalan Sejarah Analisa Sejarah Saya Itu Paling Sejak Setelah Setelah 2012 Tahun 2016 Kekuasaan Pak Jokowi Ini Mulai Melakukan Respon Terhadap Kelompok Oposisi Dari Kelompok Islam Konservatif Kemudian Mengakomodasi Dan juga Merangkul Kelompok Islam Moderat Nah Sejak saat Itulah Kemudian Yang Pak Pak Jokowi Itu Menganggap Bahwa Islam Indonesia Islam Moderat Islam Moderat Itu Ya Apa NU Dan Muhammadiyah Terus Seperti Terus Ini yang Kemudian Bisa Membuat Kita Paham Jadi Ada Konteksnya Ada Sebab Musababnya Membuat Kita Paham Kenapa Misalnya NU Dan Muhammadiyah Sekarang Tidak Bisa Misalnya Menolak Tawaran Baik Dari Pemerintah Untuk Masuk Ke Dunia Pertambangan Logika Logika Yang Dimainkan Atau Logika Yang Dimunculkan Oleh Kedua Ormas Ini Kan Logika Macem-macem Ada Logika Soal Redistribusi Ekonomi Soal Ini Kesempatan Macem-macem Dan Sebagainya Soal Bahwa Islam Di Indonesia Sejak Dulu Mengalami Alienasi Dan Periferalisasi Atau Pemikiran Sera Ekonomi Dan Politik Inilah Saatnya Dengan Tambang Dan Kositambang Artinya NU Dan Muhammadiyah Yang Juga Punya Bisnis Misalnya Muhammadiyah Misalnya Punya Amalusaha Aum Amalusaha Muhammadiyah Di bidang Pendidikan Kesehatan Dan sebagainya Kenapa Kita Tidak Beristihat Untuk Masuk Ke Dunia Pertambangan Sesuatu Yang Jauh Dari Dunia Muhammadiyah Selama Ini Argumen Mereka Kan Ada Argumen Redistribusi Ekonomi Bahwa Terjadi Intoleransi Ekonomi Ya Antara misalnya Argumen-argumen Kau muslim Itu kan Selama ini Muslim sebagai Mayoritas Itu tidak Tidak punya Akses Ekonomi Dan politik Nah inilah saatnya Jadi Jadi banyak macam Tetapi Kalau kita lihat Argumen-argumen Ini Itu kan Bisa Bisa Dipatahkan Sebenarnya Kenapa Misalnya Kalau misalnya Saya yakin Kalau misalnya Pak Caknur Gusdur Terus kemudian Buya Syafi Mungkin masih hidup Dia punya Dia bisa mematakan Argumen ini Kenapa Kita di era sekarang ini Kita sudah Mempromosikan Pancasila Kita sudah Produksi Pancasila Kenapa kita masih punya Argumen seperti itu Bukan argumen Kerakyatan Argumennya Argumen Sektoral Argumen-argumen Primordial Tadi itu Ini muslim Ini tidak muslim Dan sebagainya Seharusnya di Konteks sekarang itu kan Argumennya Argumen kerakyatan Bareng-bareng Ya kan Bukan argumen-argumen Yang sifatnya masih Sektoral primordial Seperti itu Nah Dari sini Maka sebenarnya Yang kita baca Argumen politik Yang paling kuat itu Argumen politiknya Adalah bahwa Dalam beberapa Tahun belakangan Itu Terjadi Apa yang sebutkan Etatisasi Atau regimentasi Regimentasi Keagamaan Yang dilakukan oleh Negara Yang dilakukan oleh Pemerintah Lebih khusus lagi Jadi Jadi disertasi saya itu Melihat itu semuanya Dan kecenderungan di sana Dan konstitus tambang Itu menjadi Menjadi penjelas Sempurna Dari relasi Negara dan agama Yang cenderung Timpang Tadi itu mas Itu adalah Analisa sosiologis Maupun analisa empiris Dari mas Andar Saya gini Ma'arif institut Yang mewarisi Ideologi-ideologi Dari Buya Mau bermain Dimana Ma'arif institut ini Kita mewarisi Posisi Buya Posisi intelektual Buya Buya itu Seorang yang kritis Tapi beliau bisa Menjadi Bridger dan Ponder Dalam konteks ini Beliau dekat dengan Misalnya dengan Pak Jokowi Kita tidak bisa Melihat itu Sebagai penguasa Sebagai Sebagai presiden Orang pertama Di Indonesia Beliau juga Menjalin kedekatan itu Tetapi beliau juga Tidak kelihatan Kritisismenya Beliau dekat dengan Misalnya Pak Yusuf Kala Tapi beliau juga Bisa mengkritik Misalnya Pemerintahan Pak Yusuf Kala Meskipun ini juga Menimbulkan kritik Dari banyak pihak Nah Ma'arif institut ini Sebagai sebuah Lembaga kajian Dan juga advokasi Kita tetap Bersetia pada Prinsip Defending Pancasila Enpinika Tunggal Ika Dalam konteks ini Ma'arif institut itu Mencoba Melakukan pendekatan Kebudayaan dan Kemanusiaan Pendekatan Kebudayaan dan Kemanusiaan ini Ini tidak bisa CSU saja mas Kita tidak bisa Sendiri saja Tidak bisa Ma'arif institut saja Tidak bisa Komunilektual Tetapi kita Bisa melakukan ini Secara bersama-sama Jadi Ma'arif institut ini Melihat bahwa Politik itu penting Tapi politik yang Menjejahterakan Politik yang Menghargai demokrasi Yang menghargai oposisi Dari kelompok Masyarakat sipil Dan Komunilektual Intelektual juga Melihat bahwa Negara Itu juga menjadi Penting dalam Kehidupan kita Yang kita tolak adalah Negara yang Berfajah Leviathan Negara Yang dalam Konteks Pemikiran Hobesian Misalnya Itu yang Semau gue Yang menggunakan Hukum untuk Anarkisme Kira-kira seperti itu Ini kan yang Yang perlu kita Koreksi Nah dalam hal ini Ma'arif institut Ma'arif institut Berada dalam Posisi itu mas Kita tetap Kita ingin Mengkoreksi Kita akan Bicara pada Tahapan nilai Nilai-nilai apa Yang kita Ugemi Kata orang Yang kita pegangi Nilai-nilai apa Yang sedang Menyimpang Nah itulah kemudian Ma'arif institut Akan mencoba Menjadi mu'adhin Sebagaimana Buya Syafi Ma'arif tadi itu Sambil terus Melakukan Melakukan upaya Bridging Meskipun Ma'arif itu Ada lembaga kecil Tapi kita mencoba Melakukan Bridging Bagi kekuatan-kekuatan Atau elemen-elemen Yang ada di Masyarakat kita Untuk tujuan Kemasalahan publik Dan sumum Bunum tadi itu Mas Maka tidak banyak sekali Keistiwa-peristiwa Yang memang Susah Masyarakat Umum Untuk mendapatkan Penjelasan Misalnya dalam Kasus Golkar Golkar itu kan Dalam pemilu 2024 Mengalami Kenaikan Elektronel Yang signifikan DPR Dia meningkat Nomor 2 Tiba-tiba Ketua Umumnya Mundur Dan dia Atas kesandaran Dia mundur Susah Dijelaskan Dia mendapatkan Karpet merah Bisa mengantarkan Golkar Pada Runner Up Tapi dia memilih Mundur Kemudian terjadi Munas luar biasa Apa yang Anda baca Apakah format Leviathan Tadi sebenarnya Saya kira Apa yang Yang sedang Tumbuh Dan muncul Dalam panggung Kekuasaan Politik dan ekonomi Kita Itu lebih Politik dan ekonomi Yang berwajah Leviathan Tadi itu Monster yang bisa Menghisap kita Semuanya Monster laut Yang bisa menghisap kita Dan Dan saya kira Kasus Golkar Itu Menjadi Indikasi Politik yang Leviathan Tadi itu Jadi Seorang pemimpin Yang baik Itu adalah Yang menjadikan Patternya Apa namanya Pembantu-pembantunya Orang-orang terkaitan Sebagai partner Diskusi Berdebat Dan sebagainya Tapi pemimpin Yang berwajah Leviathan Adalah mereka Yang menjadikan Pembantunya Itu sebagai Alat tunggangan Kekuasaan dia Untuk Tetap Berkuasa Untuk tetap Mempertahankan Politik kekuasaan dia Jadi Seorang Pemimpin yang baik Tentu akan memilih Pemimpin yang Yang baik juga Tapi Leviathan itu Monster kekuasaan itu Dia akan juga Memilih Memilih Apa namanya Orang-orangnya Orang-orang dekatnya Pembantunya Untuk bekerja Tapi mereka yang punya 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 catatan Jadi Dalam Tapsiran itu Sekarang kekuasaan ini Berubah menjadi Monster yang menakutkan Dimana seorang ketua Umum Golkar pun Dia terpaksa harus Menyerah Saya mundur Dan kemudian silahkan Digilar Munas Seperti itu Tapsir dalam Level yang lebih Empiri Saya melihat Begini mas Sesuatu yang aneh Gulkar Partai Yang dulu berkuasa Selama Orde Baru Terus kemudian Mereka reformasi ini Dengan Dengan tantangan Politik yang luar biasa Tetap bertahan Bertengger Di tiga besar Bahkan pernah Satu Menjadi juara Itu tiba-tiba Ketua umumnya Itu mundur Dan kemudian Menyerahkan kepada Para anggotanya Saya tidak tahu Menyerahkan kepada Siapa untuk menasuk Ini kan satu Peristiwa politik Yang Yang Mas Hul Sebenarnya Ada sesuatu Yang besar Di sana itu Tidak mungkin Seorang air langga Yang Yang Kita tahu Partai Gulkar Itu kan Banyak Galaksi-galaksi Yang bertarung Dalam kontestasi Politik Memperbutkan Gulkar Satu Itu kan Tidak mudah Bukan sesuatu Yang ditunjuk Misalnya Seperti Marib Institut Yang kecil Sudah ditunjuk Saja Itu kan Tidak Tapi ada kontestasi Yang luar biasa Pak air langga Ketika menjadi Ketua umum Itu kan Beliau Katakanlah Berdarah-darah Berjuang dengan Darah-darah Tadi itu Tapi tiba-tiba Di tengah-tengah Kekuasaan dia Yang sedang Merona-ronanya Karena dia Dia enggak berhasil Menaikan suara Gulkar Itu tiba-tiba Mundur Ini kan sesuatu Yang membuat Tanda-tanda besar Bagi kita semuanya Bagi rakyat Saya kira Ini Peristiwa politik Yang Yang Besar juga Mas Di belakangnya Politik itu kan Bukan yang Yang tampak Panggung depan Tapi panggung belakangnya Itu Jadi ada juga Satu peristiwa politik Yang juga menarik Selama ini Pimpinan-pimpinan Partai politik Selalu mengacu Pada hasil survei Untuk menentukan Elektabilitas Atau siapa yang Bakal didukung Kalau kita lihat Jakarta Survei SMRC Saya berumur Jani Research and Consulting Memunculkan bahwa Anies Ini figur yang populer Dengan elektabilitas Yang lebih Ridwan Kamil Melayani Ahok Tapi justru Pak Anies ini yang Tidak dipindah Oleh partai politik Kejalan apa yang Anda Baca Kita kan Kita bisa melihat Sistem demokrasi kita Itu heavy politics Jadi partai politik Sekarang menjadi Supremasi Dari kekuasaan itu sendiri Jadi segala sesuatu itu Tidak bisa Lepas dari Partai politik Dan dalam konteks Politik elektoral sekarang Partai politik itu Menjadi Menjahal yang Paling Dominan Paling Paling Determinan Dalam Dalam Konteks politik Elektoral Jadi Pak Anies Baswedan Misalnya Beliau Bukan 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 dari Partai politik Dia tidak punya Partai politik Sehebat apapun Ya tentu yang menentukan Adalah Partai politik Nah pertanyaan adalah Dalam konteks Politik elektoral sekarang Dimana Partai politik itu punya Supremasi yang Yang hampir Tanpa batas Karena untuk memilih KPK Memilih komunitas Jangan-jangan harus Melalui partai politik Nah ini sebenarnya Demokrasi kita itu Juga memberikan Cak kosong Pada partai politik Untuk Bertindak Semau gue Tadi itu Nah Pak Anies Baswedan Yang konon katanya Sekarang tidak punya Tidak punya Dukungan Dari partai politik Maju ke Belkada Jakarta Saya kira itu adalah Buah dari Sistem Kepartian kita Atau demokrasi kita Yang Yang Cenderung Menyerahkan Segalanya Kepada partai politik Untuk menentukan Mas apa bedanya mas Partai politik Dan perusahaan Menjadi pengerah Politisi Itu mas Karena Nah ditambah itu Tagi Apa yang sudah kita Diskusikan tadi itu Tentang konvergensi Atau pemusatan Ekonomi politik Pada satu Pasat orang Pasat satu kelompok Elit tertentu Yang disebut dengan Oligarki dan juga Plutokrasi Oligarki ini Elit-elit yang menentukan Hajat hidup orang banyak Plutokrasi adalah Kelompok-kelompok kaya Yang menentukan Hajat hidup Banyak kita Jadi Antara elit oligarki Dan plutokrasi Orang-orang kaya Tadi itu Politisi dan orang-orang kaya Bersatu Maka dalam sistem Sistem politik Kepartian yang Sangat heavy Parti politik Sekarang ini Maka muncullah Seperti itu mas Jadi Oligarki politik Jadi hajat hidup Politik kita Ditentukan oleh Parti politik Meskipun Pak Anies Baswedan Punya Punya Magnet Elektoral yang Luar biasa Tetapi ketika Pak Anies Baswedan Tidak Tidak direstui Oleh Parti politik Atau bertentangan Dengan kepentingan Parti politik Ya Tidak akan Kita kembali ke soal Kemerdekaan Bagi Ma'arif Institut Indonesia sudah merdeka 79 tahun Apakah betul-betul Kemerdekaan itu Sudah dirasakan oleh Sebagian dari Rakyat ini Sebagian mungkin iya Tapi belum merata Belum merata Misalnya kemerdekaan Itu kan Bukan hanya Kita merdeka Dari penjajahan Kolonialisme Dalam pengertian Masa lalu Tetapi Apakah Ruang kesadaran kita Itu sudah merdeka Merdeka untuk Bermimpi Merdeka untuk Berimajinasi Merdeka untuk Berkiakinan Kalau orang Perancis Bilang Liberté de conscience Kalau disini itu Menggunakan Merdeka untuk Beragama Merdeka untuk Berasosiasi Berserikat Dan berkumpul Nah kalau Sebagian dari Masyarakat kita itu Belum Punya kemerdekaan Yang total Untuk memiliki Kemewahan kemerdekaan itu Berarti kita belum Merdeka Mas Jadi apa yang kita Diskusikan itu kan Sejujurnya sekarang ini Kita Semakin Menuju kepada Ketidakmerdekaan Kita untuk Berimajinasi Bermimpi saja Kita takut Mas Sekarang Jangan-jangan Mimpi saya ini Tidak akan terwujud Ini kan Kita belum Merdeka Mas Jangan-jangan Misalnya Anak saya Saya ingin menjadi Ingenior Atau ingin menjadi Seorang politisi Yang baik Tetapi Dalam situasi Ruang sosial Politik dan ekonomi Seperti sekarang ini Itu kan Mimpi-mimpi tadi itu Itu Menjadi sesuatu Yang Yang mustahil Untuk dicapai Bahkan Kita untuk Bermimpi Menjadi Merdeka saja Sekarang ini Kita Agak Kesusahan Mas Saya berani Ngomong ini Misalnya Aduh Jangan-jangan Jangan-jangan Ini kan artinya Kita nih Sekarang sudah Mungkin Sedang mengalami Sudu demokrasi Sudu demokrasi Atau kita Sedang mengalami Parsial Kemerdekaan Kemerdekaan Yang parsial Sudu demokrasi Parsial Kemerdekaan Pernyataan saya gini Anda kan Tukup Masih muda Masih Empat puluhan Apa Mimpi Mas Anda Soal Indonesia Kedika berusia Seratus tahun Nanti 17 Agustus 2045 Mimpi saya Itu ya Sebenarnya Simple Mas Mimpi saya melihat Indonesia itu Menjadi negara Yang Adil Maju Makmur Sebagaimana Dalam Preembel Konstitusi kita Itu kan Ini kan Sebuah utopia Terus Itu yang Yang pertama Yang kedua Saya Anak-anak saya Nanti bisa Punya Kebebasan Untuk bermimpi Punya Kebebasan Untuk berkata Punya Kebebasan Untuk Berserikat Bersekutu Dengan siapapun Dan Yang ketiga Saya ingin melihat Bangsa Indonesia Menjadi bangsa Yang Yang maju Karena kesadaran itu Sekarang ini kan Betul-betul Merasek Merangsek Di dalam kesadaran kita Bahwa Indonesia itu Tidak kalah kok Dengan Peradaban Apa yang disebut Dengan Desentering Islam Indonesia Atau Desentering Indonesia Dalam konteks Peradaban Global Ini kan sesuatu Yang membuat Kita optimis Nah Harapan saya Indonesia Nanti Kelak Pada 100 tahun Apa namanya Kemerdekaannya Tahun 2024 Itu menjadi Bangsa Dan Negara Yang punya Marwah Punya Dignity Yang Cukup bisa Disegani Dan dihormati Oleh bangsa-bangsa Lain Saratnya Tentu saja Kita itu Bisa memanfaatkan Angka demografi Kita yang Luar biasa Yang terjadi Adalah Bonus Bukan malus Mas Yang terjadi Adalah Berkah Berkah demokrasi Bukan Laknat demokrasi Tadi itu Tentu ini tergantung pada Apa yang kita lakukan Sekarang ini Kalau kita ini Membiarkan Apa yang sekarang Terjadi Sekarang ini Itu Begitu saja Maka kok Tampaknya Kegelisan-kegelisan Buya Syafi Ma'arif Dan juga para Pemikir-pemikir Indonesia Progresif lainnya Itu Itu yang akan terjadi Mas Indonesia yang Mengalami malus Demografi Kalau Reflexi Anda Sebagai intelektual Dan lama Di Perancis Apa sih Masalah yang Dihadapi oleh Bangsa Masalah terbesar Yang dihadapi oleh Bangsa Ini sehingga kok Tidak sepenuhnya Bergerak Pesat Dengan Korea Selatan Atau dengan Mana Saya melihat Ada persoalan Kebudayaan 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 kita Itu yang Yang belum Betul-betul Merdeka Karena kebudayaan kita Itu masih Terkungkung Pada Feudalisme Nah itu Jadi Kalau kita bisa Memerdekakan Diri daya Budaya-budaya Feudal Tadi itu Kita betul-betul Menjadi bangsa Luar biasa Merdeka Seutuh-utuhnya Jadi Feudalisme Kalau Negara idaman Yang dibayangkan oleh Mas Anda Negara idaman Saya terus terang Dulu Membayangkan itu Perancis Mas Perancis Karena disana itu Ya pernah Ada Ada monarki Absolu Terus kemudian Revolusi Demokrasi Dan Perancis menjadi Negara Demokrasi Pertama Di dunia Katakanlah Seperti itu Terus kemudian Ada human right Ada Hukum Hak asasi manusia universal Itu kan Lahir dari sana juga Nah dulu Kemudian Peradaban Sains dan teknologi Itu luar biasa Jadi ketika saya SMA mas Misalnya ini Itu saya membaca Misalnya Mohd Abduh Mohd Abduh Seorang Reformis Muslim Dari Mesir Yang tinggal Di Paris Selama 5 tahun Dia mengatakan Bahwa Paris 100 tahun lalu Itu luar biasa Saya melihat Islam itu disini Bukan di Mesir Atau di negara-negara Muslim Islamnya Nilainya Islam Artinya apa Peradabannya luar biasa Dan betul-betul Menghargai manusia Nah itu dulu Nah tetapi Kalau saya lihat Sekarang ini Memang Semua Semua bangsa Sekarang sedang mengalami Struggle Persoalan-persoalan Yang mendasar Saya kira adalah Sekarang ini Naiknya Ekstremisme Nasionalisme Atau Far right wings Jadi saib kanan Itu yang Ekstremis tadi itu mas Yang ingin hidup sendiri Seperti itu Nah semua mengalami itu Populisme Dan sebagainya Yang Yang tidak menghargai Kemanusiaan Itu yang sekarang Menjadi tantangan Di Perancis Di Jerman Di Di Amerika Itu juga mengalami itu Kalau tokoh Bangsa Atau di dalam Atau di luar negeri Yang menjadi Idola dari mas Anda Siapa itu Kalau saya Pertama mungkin Mungkin ini Kalau mungkin Idola gamma ya Misalnya Pembaharu Pemikir pembaharu Yang saya idolakan itu adalah Sheikh Rifat Raufik Tahtawi Gimana itu Itu Bila adalah seorang Ulama Lazar Yang dikirim oleh Pasa Mesir Tahun 1825 Untuk ke Paris Menjadi imam Mahasiswa di Paris Terus kemudian Dia belajar Bahasa Perancis Begitu pulang mas Dia bisa menghasil Bahasa Perancis Sudah banyak Baca buku-buku Terus kemudian Menulis buku Yang dalam bahasa Mutyara Elok Paris Itu menceritakan Bagaimana Peradaban Barat Di Paris Yang sangat maju Yang ini Kemudian Dibaca oleh Muhammad Abduh Itu Oh saya menemukan Islam ada di sini Bukan di negara Negara Muslim Nah Sheikh Rafiq Rifatatawi Inilah yang menjadi Pencetus Gelumbang Reformisme Islam Atau kebangkitan Islam Atau nahbah Islam Ya pada saat itu Yang itu Mas Pengaruhnya itu Sampai ke dunia-dunia Muslim Termasuk Indonesia Pada awal abad ke-20 Misalnya Itu yang kemudian Apa istilahnya itu Menginspirasi Muhammad Abdu Jamaluddin Al-Afghani Kemudian sampai Buku-buku mereka Itu dibaca oleh Ahmad Dahlan Dan tokoh-tokoh reformis lainnya Yang kemudian Oleh Ahmad Dahlan Dan reformis-reformis lain Di Indonesia Seperti Surkati Kemudian Syarikat Islam Itu juga membaca Itu kemudian Melahirkan Imajinasi Mimpi tentang Kemerdekaan Nah ini Jadi itu Terus kemudian Kalau di tokoh Tokoh di Nasional Saya kira Ahmad Dahlan Ahmad Dahlan Saya melihat Ahmad Dahlan itu Seorang Seorang giyai Intelektual Dan juga seorang Aktifis Yang sudah tercerahkan Dunia akhirat Kira-kira seperti itu Jadi kalau saya melihat Muhammadiyah itu Saya selalu melihat Ahmad Dahlan Sebagai Sebagai Pilar utamanya Itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton